Seperti ini penampakan dari kandang umbaran Nah, kandang umbaran ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya Yuk, seperti apa? Kita akan mereview kandang umbaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang Jawa Ya, sebelum kami akan membahas video tentang manfaat kandang umbaran seperti apa Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu buat para sahabat-sahabat jawa flower kandang jawa dimanapun berada Semoga kita semua senantiasa dalam rahmatnya, dalam lindungannya Insya Allah kita akan diberikan kesehatan Disehatkan badannya dan insya Allah akan dipanjangkan umurnya Amin, amin ya Allah ya robbal alamin Nah, buat para sahabat kandang jawa yang baru pertama kali melihat video ini Kami ucapkan selamat datang Perkenalkan kami peternak baru yang masih belajar Dan kami terus belajar bersama channel-channel youtube yang sudah senior Dan para peternak-peternak yang sudah senior Disini ada seperti channelnya Bang Rinto Bang Grandframe Magelang Mas Paksi 47 Ada kandang tower Kandang syukun Juga ada entok pakem Entok Lengi Raya Ada kriya entok Pokoknya banyak sekali ya teman-teman Kita bisa belajar sama beliau-beliau Dan Alhamdulillah Berkat kami belajar Dan sedikit-sedikit kami sekarang sudah bisa memahami bagaimana karakter-karakter tentang budidaya entok Nah, untuk video kali ini saya akan melihat sebuah kandang entok umbaran Nah, kandang entok umbaran itu seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kandang entok itu ada beberapa macam Ada yang tertutup menggunakan atap Bahkan ada sekat-sepatnya Itu mungkin yang disebut bukan umbaran Namun, untuk video kali ini Ini adalah kandang umbaran Yang tidak menggunakan atap Namun, di sekelilingnya kita kasih pager ya teman-teman Nah, untuk kesenangan si entok sendiri Karena entok suka air Kandang ini disediakan semacam kolam Fungsinya untuk main-main Untuk mandi dan untuk minum Namun, agar entok itu tetap sehat Kita harus rajin-rajin membersihkan kolam tersebut Minimal satu hari satu kali atau dua hari sekali itu sudah paling telat Agar air selalu bersih dan tidak menimbulkan bau yang kurang sedap Dan menimbulkan bateri-bateri atau penyakit-penyakit Kolamnya dibersihkan lalu diisi air seperti ini Nah, entok-entok nanti akan merasa senang Nah, untuk tempat bermainnya sendiri Ini kandang umbaran itu identik dengan lokasi yang cukup ya teman-teman Tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit Nah, ini yang disebut kandang umbaran ya teman-teman Artinya, si entok bisa main bebas Namun, si entok tidak bisa pergi jauh dari area kandang Seperti itu Nah, untuk pagar sendiri ya Teman-teman bisa mensiasati seperlunya atau budget yang kita miliki Kalau di kandang ini Di sekelilingnya hanya menggunakan jaring paranet saja Karena jaring paranet itu murah Satu meter hanya Rp15.000 Namun, kita dapatnya Rp3.000 Nah, dari Rp3.000 itu Rp15.000 Artinya, satu meternya Rp5.000 Kita bisa tarik untuk memungitari sekitaran kandang Jadi, sirkulasi udara masuk Namun, si entok tidak bisa keluar Nah, seperti itu Itu diluar dari keamanan orang-orang iseng jahil Hanya cukup untuk kenyamanan entok saja ya teman-teman Namun, jika suka ada orang-orang jahil Ya, baiknya dipagar menggunakan pagar bambu Nah, seperti ini Terlihat Entok-entoknya leluasa Bisa bermain-main Dan kelihatannya sehat-sehat Untuk perawatannya sendiri Jika menggunakan kandang kumbaran Tidak terlalu menyita waktu Berbeda dengan Kita menggunakan kandang yang sistem sekat Seperti itu Jadi, kandang umbaran itu mempunyai kelebihan Dan tentunya juga mempunyai kekurangan Kelebihannya Kita kontrolnya tidak memakan waktu Namun, kekurangannya Jika nanti ada musim hujan Si entok itu akan merasa kedinginan Namun Di sini juga Kita harus menyediakan Tempat-tempat untuk berteduh Buat entok Bila mana musim hujan Atau bila mana malam tidur Seperti apa Kita gunakan saja seperlunya Atap Yang tidak tinggi Namun bisa untuk berteduh Entok Jadi, untuk biaya pun Sangat murah Ya, teman-teman Jika kita menggunakan sistem kandang umbaran Karena tidak memerlukan biaya Atau modal tambahan Seperti itu Yang penting Untuk sekitaran kandang Dipagar muter Nah Di video inilah Jenis kandang umbaran Berapa meter sih Kandang umbaran yang ideal Kandang yang ideal Tergantung Tempat masing-masing ya teman-teman Nah, untuk di sini Ini kandangnya sekitar lebar 10 meter Panjangnya juga 10 meter Ini ideal sekali untuk Beternak entok Sekala kecil seperti ini Nah, semoga video ini bisa menghibur buat teman-teman ya Nah, inilah penampakan sekitar kandang ya teman-teman Nah, ini ada kandang-kandang yang buat bertelur Sarang-sarang yang buat bertelur Di belakang sana adalah kebun tebu Atau kebun kosong Nah, untuk sekat-sekatnya seperti ini Nah, ini adalah kandang-kandang Buat menempatkan minti-minti Yang baru menetas Atau umur 1 bulanan Seperti itu Jadi, kita harus punya kandang Untuk ukuran entok Setelah 1 minggu Kita masukkan ke sini Nah, seperti ini ya teman-teman Ini adalah penampakan untuk di sekitaran kandang Jadi, kandang umbaran itu Bisa disesuaikan Tergantung lokasi yang teman-teman punya Seperti itu Jika memang tidak ada ya Pakailah kandang yang sistem sekat-sekat Dengan menggunakan atap Insya Allah nanti di video yang akan datang Kami akan mereview lagi Kandang yang bukan umbaran Namun kandang yang mempunyai atap Ataupun disekat-sekat Dalam 1 sekat Biasanya Pejantan 1 Betina 4 Ataupun 5 Seperti itu Jadi, untuk kandang umbaran sendiri Ada kekurangannya Dan juga ada kelebihannya Kekurangannya mungkin jika musim hujan Mungkin itu saja teman-teman Jika memang dirasa video ini bermanfaat Bantu kami dengan cara Subscribe, like, dan komen-komennya Ya, mungkin itu saja ya teman-teman Video singkat Hitung-hitung Bisa membuat teman-teman menjadi terhibur Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Mohon maaf Apabila penyampaian kami kurang berkenaan baik Tindakan maupun ucapan Dari kota Malang Kandang Jawa Pamit undur diri Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh